Menterokan terjadi antara kelompok Ormas Gibas dengan Debt Collector di Jalan Sultan Hasanuddin Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Cawo Barat, Jumat Siang. Keributan terjadi saat kendaraan yang sedang dikendarai oleh sekelompok Ormas ditarik paksa oleh anggota penagi utang Mataklak. Keributan ini berujung dengan aksi lempar batu dan balok, bahkan ada yang membawa senjata tajam. Empat orang dari anggota Ormas Gibas mengalami luka di bagian wajah akibat hantaman benda tumpul. Selain itu, dua unit mobil dan sejumlah kendaraan roda dua rusak. Ratusan Ormas sempat mengejar kelompok penagih utang saat akan dibawa petugas kepolisian ke Mapol Resme terwekasi dengan menggunakan mobil angkutan umum. Pasca Benterok, petugas gabungan dari Polsek Tambun dan Mapol Resme terwekasi memasang garis polis di tempat kejadian perkara. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Benterokan antara Ormas dan kelompok penagih utang di Tambun, Bekasi tadi menjadi pembuka kita dalam iNews Prime malam hari ini. Sementara itu, korban jiwa dan luka akibat gempa Turki, Suriah terus bertambah seiring proses evakuasi yang masih dilakukan. Dan hari ini, lebih dari 21 ribu orang hilang nyawa akibat gempa termasuk di dalamnya warga negara Indonesia. Saya Fani Mania dan Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Guna menemukan pilot pesawat ini, petugas telah mengerahkan helikopter guna membantu proses pencarian. Sudah kita coba beberapa kali patroli dengan heli, belum bisa karena memang kelebatan utang di Papua ini. Apakah kita kemarin hanya bisa nyusuri di jalan-jalan yang sudah jadi. Kita berharapkan pilot itu ada di situ, ternyata sampai siang pun belum bisa. Diketahui, operasi penyelamatan ini merupakan operasi kemanusiaan sehingga banyak hal yang harus dimatangkan. Sementara itu, pemirsa seorang pria di Pandeglang, Bantan membunuh mantan kekasihnya sendiri pakai kloset jongkok. Pelaku menghabisi korban karena cemburu korban punya kekasih baru. Seorang pria berinisial RA di Pandeglang, Bantan membunuh mantan kekasihnya, inisial ESM, menggunakan kloset jongkok bekas. Tindakan nekat pelaku dipicu dari rasa cemburu saat mengetahui korban telah memiliki kekasih yang baru. Kalau sebelumnya pernah, karena memang tadinya mereka ini pacaran, cuman sempat putus, cuman ternyata korban ini punya pacar lagi sehingga tersangka tidak terima. Jadi motifnya sakit hati. Polisi menangkap pelaku di kediamannya dan menyita barang bukti lain berupa tas serta telepon genggam korban. Kalau menemukan kloset ini di mana? Langsung menemukan di situ atau bawa atau dari mana? Di sana, masih ada di sana. Udah ada di sana, refleks ada di situ. Udah bangun-bangun. Kematian korban terungkap setelah jasad yang ditemukan di semak-semak di kampung Cidangyang. Saat ini korban telah dikebumikan di kampung halaman orang tuanya dan pelaku ditahan di Mapolres Pandeglang. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Puluhan truk besar diparkir hingga menutup jalan di depan kantor wali kota Tarakan, Kalimantan Utara. Para sopir truk berunjuk rasa terkait kelahakan BBM jenis solar. Puluhan truk besar melintasi jalan-jalan protokol di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Truk-truk ini menuju kantor wali kota Tarakan dan melakukan aksi tutup jalan. Tak hanya itu, para sopir truk yang kesal juga serentak membunyikan klakson di depan kantor wali kota. Sedikitnya ada 80 truk yang menutup badan jalan sepanjang lebih dari 250 meter ini. Aksi ini dilakukan para sopir truk logistik dan asosiasi logistik forwarder Indonesia Tarakan, pasca tidak didapatkannya lagi BBM jenis solar di SPBU Gunung Lingkas. Sehingga mereka harus membeli solar di SPBU lain yang jaraknya mencapai 15 kilometer. Akibat aksi tutup jalan ini harus selalu lintas dialihkan. Sementara aksi para sopir truk ini akan kembali dilakukan bila tuntutan mereka tidak terpenuhi. Di pemirsa tim gabungan membongkar paksa tempat penyulingan minyak ilegal di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pembongkaran ini sempat ditolak karena merupakan mata pencaharian warga setempat. Tim gabungan dari TNI Polri dan petugas kecematan membongkar paksa tempat penyulingan minyak mentah ilegal serta gudang tempat penyimpanan di Desa Sukajaya, Kecematan Bayung Lencir, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Satu unit alat berat dikirahkan ke lokasi untuk menggusur lokasi dan menggeser tanki besi tempat menyimpan minyak mentah ilegal dari hasil penyulingan yang dikelola secara tradisional. Proses pembongkaran sempat mendapat penolakan karena tempat penyulingan minyak ini merupakan mata pencaharian warga setempat. Namun demikian, petugas berhasil meradah masa dengan berdialog. Petugas pun menyampaikan bahwa penyulingan minyak mentah ini berbahaya bagi warga dan merusak lingkungan. Itu terdapat banyak tempat penyulingan yang sudah kita tidak perbolehkan untuk beroperasi. Ternyata jadi temuan kita masih terdapat ataupun tersimpan. Mungkin sisa-sisa yang dalam hal ini ada pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan sehingga menimbulkan bahaya. Sebelumnya tempat penyulingan minyak mentah ini meledak pada awal Februari lalu. Puluhan rem yang berisi minyak mentah ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Namun satu orang diamankan polisi terkait peristiwa ini. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Eli Lestari, AY News melaporkan. Dari Sumatera Selatan kita beralih ke Riau Pemirsa. Polisi membekuk dua orang sindikat pencurian sepeda motor di kota Pekanbaru. Sempat melawan, polisi terpaksa menabrak mobil pelaku hingga terguli. Nampak dari video amatir, mobil sindika Curanmor usai terguling dan ditabrak tim resmob kepolisian Riau di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru, Riau. Dua orang pelaku berinisial P, 33 tahun dan H, 29 tahun berhasil ditangkap petugas kepolisian. Meski demikian, masih ada satu orang berinisial K yang masuk dalam DPO. Dari pemeriksaan, kedua pelaku telah melakukan aksi pencurian di sejumlah tempat. Sementara itu, hasil penjualan barang curian digunakan untuk biaya operasional dan membeli narkoba. Mereka ini merupakan sindikat Curanmor di kota Pekanbaru. Mengapa dikarenakan sindikat? Karena mereka menggunakan sarana mobil dalam melaksanakan aksinya. Dengan menggunakan mobil tersebut, mereka memutari kota Pekanbaru, mencari celah, mana ada kesempatan untuk mengambil motor. Kini keduanya ditahan di Maporesta Pekanbaru, guna menjalani proses hukum. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman di atas lima tahun penjiara. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bolo sekolah puluhan pelajar di Sidoarjo terjaring razia Satpol PP. Para pelajar baru diizinkan pulang setelah dijemput oleh guru dan orang tua mereka masing-masing. Puluhan pelajar dari sejumlah SMP dan SMA di Sidoarjo, Jawa Timur ini terjaring razia petugas Satpol PP di sebuah warung kopi di desa Kemiri. Pasalnya, para pelajar ini sengaja bolos sekolah dan kedapatan sedang bermain game online pada saat jam belajar. Keempat puluh pelajar ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP. Petugas kemudian memanggil perwakilan sekolah serta orang tua siswa. Para pelajar diperbolehkan pulang setelah orang tuanya datang. Pembelajaran ini bisa juga untuk pelajar-pelajar yang lain. Kalau ada kegiatan yang tidak keras ya, bisa dilakukan oleh pelajar. Sebenarnya kami sangat berterima kasih kepada pembelajar yang selama ini tidak bisa membantu anak-anak diri yang ada di sekolah-sekolahan itu. Perlunya memang meminimalkan anak-anak sekolah kita di belajar ini. Sekecil mungkin bolosnya gitu loh mas. Sebelum dipulangkan, puluhan pelajar diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AI News, meleporkan. Jawa Timur, Pramono Putra, AI News, meleporkan.